Hai Bunda ini saya akan membuat camilan untuk baik di atas 7 bulan mudah nah ini roti gandum yang telah dibuang kulitnya Bunda ya dan ini ada telur satu buah telur ya Bunda ini susu cair 200 ml Bunda udah bisa ganti dengan santan bila dia lari alergi berdana ini dia nabis muda air nabis atau nanti kita ambil kurma nya saat aku rumahnya kita diamkan kita ambil airnya Bunda nah ini air nabis Bunda ini nanti untuk sausnya walaupun ditampak gula garam dicambilannya tapi ini enak Bunda ini semua bahannya akan saya blender kita masukkan rotinya ke dalam blender lalu masukkan telur susunya kita blender halus setelah itu nanti kita kukus deh Bunda gampang kan Bunda ini camilan anti GTM juga Bunda Bunda kalau misalkan bayinya GTM bisa dengan menu ini Bunda GTM itu tidak harus nasi ya Bunda bisa kentang bisa owat bisa meroti dari gandum ini ya itu kita masukkan kita blender halus ya Bunda ya Hai misalkan ya GTM pagi-pagi dia bisa kalau ini camilan ya Bunda bisa jadi juga makan utamanya nanti siangnya kita baru kasih menu 4 bintang kita blender sampai halus setelah harus terletak tempatkan di tempat anti panas ya Bunda ya diremekin atau di wadah yang nanti panas nah ini seperti ini teksturnya Bunda nih nanti ini lembut ya Bunda creamy lembut tidak padat ya Bunda karena saya tambahkan susu cairnya agak banyak karena untuk bayi di atas 7 bulan aja Bunda kita saring setelah disaring kita masukkan nih ke dalam remekin ini dia bunda bisa menggunakan tempat apa aja ya Bunda ya ini suara berisik 200 ml ini saya dapat empat cup ini ya Bunda ya ini sekali makan si kecil bisa sampai dua cup ini Bunda karena ini enak udah rasanya bila anak bunda alergi susu sapi susu cair bisa dengan santan diganti 200 ml juga pakai santan lebih wangi ya Bunda nah selesai sekarang kita kukus ya Bunda ini dia kita kukus kita masuk kita taruh lap di atasnya Bunda agar tidak menetes air bekas uap mengukusnya kita masukkan ke dalam tempat kukusan kita masak kira-kira 20 menit sampai 25 menit ya Bunda ya ketika kita kukus ini setelah 25 menit nanti kita angkat kita tutup nah ini kita coba lihat Bunda nah seperti ini hasilnya Bunda ini lembut Bunda nah setelah ini selesai Bunda ini hasilnya lembut banget ya Bunda ya masih panas saya lihat teksturnya Bunda ya nih teksturnya saya coba lihat seperti ini teksturnya walaupun 7 bulan bayi belum tumbuh gigi ini bisa di dimakan untuk bayi 7 bulan ya Bunda nanti kita tambahkan saus kurma nah ini hasil dari yang kita rendam semalaman nah ini kita ambil airnya Bunda kita masukkan ke dalam sini Bunda untuk menambah cita rasa manisnya tapi tanpa air kurma juga enak Bunda nanti kita masukkan ke dalam kulkas pudingnya setelah agak dingin kita keluar kita santap Bunda ini enak banget ini teksturnya lembut ya Bunda ya creamy lembut pasti bayi-bayi Bunda suka Bunda ya seperti ini karena saya tidak membuatnya padat ya agak lembut selamat mencoba ya Bunda ya ini menunya untuk camilan yang KTM ya Bunda ya nanti KTM ini Insya Allah lembutnya Bunda ya semoga terinspirasi Bunda selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati